Apakah aku akan menyesal ini? Kayaknya gue nyesel sih. Gak apa-apa deh. Beres banget soalnya. Gue kecewa Bebe Sinjai. Wah mantep ini rasanya nih. Bar-bar kuih. Bar-bar kuih. Halo semuanya. Bagi sama gue MGDL6. Udah. Ini masih pagi-pagi. Gue mau otw shooting. Ini lagi di daerah lebak pulus. Eh itu apaan tuh? Itu enak tuh kak. Hah itu jualan di mobil enak? Enak enak enak. Seriusan lo? Itu jualan apaan emak ya? Bebek. Bebek? Lu sering beli di situ? Hmm. Oh yaudah deh Pak. Minggir Pak. Situ Pak. Ternyata jualan nasi bebek ini. Nasi bebek songkem sih Pak. Iya. Ini jualan nasi bebeknya di mobil? Iya. Oh alah. Tadi aku ngelewatin itu puteran Carrefour. Terus aku ngeliat ada ini jualan di mobil gitu. Udah lama? Iya. Tapi kok jualannya kayaknya sampe jam berapa ya? Jam 4 sore. Sampe jam 4 sore? Iya. Bebeknya bebek Madura? Iya. Oh ini dia? Iya. Ini kalo ada orang mau pesan gitu tinggalinin biar cepet orang pesan sambil jalan. Oh jadi grab and... Makan disini nih ya. Oh nggak bisa makan disini ya? Bisa makan disini. Oh bisa. Ini cuma orang yang mau jalan aja. Oh grab and go guys. Ternyata ini dari kapan Pak? 2014. 2014? Iya. Ternyata bapaknya ini udah pakai konsep grab and go sebelum grab and go itu famous guys. Jadi ini. Nih. Dada. Udah. Nasi doang. Oh bebeknya disini. Oh. Ini kalo orang mau jalan ya. Ini kalo misalnya mau jalan tinggal bunuhin. Kalo orang mau makan sini pake piring. Jadi nggak cepet gitu ya. Oh tetep dari sini. Oh jadi nggak ada tuh masak-masak disini ya bebeknya ya. Nggak ada. Langsung dari rumah gitu. Dari rumah. Oh. Pengen mau lihatin acara masak ya harus pagi. Oh aku bisa main ke dapur ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kapan-kapan main deh ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Nah ini bebek Madura. Bapak orang ini? Jawa Timur. Iya bangkalan. Oh orang bangkalan. Bebek sinjay. Oh. Wah mantep ini rasanya nih. Harganya berapa? Pak satu kotak? 19. 19. Pak tapi kenapa sih? Tapi ini mobilnya ada berapa biji? Ada apa ini doang atau udah ada yang lain? Tadi ya barusan ada dua. Lagi nganterin ke BSD soalnya satu. Itu ada di daerah mana aja Pak? Apanya? Sini pertama di Cibubur. Di sini BSD Brawijaya. Oh wala. Oke deh kalau gitu saya mau dong Pak. Iya. Makan di sini deh kalau gitu. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Wih. Nah jadi tuh emang di sini makanannya udah siap saji semua ya. Udah dimasak pagi-pagi di daerah Kebayoran. Jadi di sini tuh tinggal ngambil-ngambil. Tuh. Nah nih. Gue udah kasih tau ada bebek. Ada ayam. Ya. Tuh. Ada bagian dada. Paha ada semua ya. Ada. Dan tadi gue lihat di porsi bungkusnya. Nasinya tuh porsinya banyak banget ya Mas ya. Iya. Nih normalnya mana? Segini nih. Lagi. Segini. Oke kurang udah dikit lagi nih. Oke terus. Aku ini aja deh. Tadi pagi. Ini kan bukanya jam 6. Dia tuh penuh ya. Penuh. Kalo udah siang udah setengah lah. Sore biasanya abis gitu. Terus dikasih ini nih. Bumbu. Ini kalo bebek Madura memang terkenal sama bumbu hitamnya. Tuh. Disiram di atas bebek. Para bapaknya juga asli Madura. Lihat tuh. Lengkuas-lengkuasnya. Terus minyaknya ini biasanya taruh nasi ya Mas ya. Enak ya? Iya. Nah. Ngerti gue. Ngerti gue. Terus. Oh. Ini dia sambalnya. Oke. Ini dia sambalnya. Jadi ini full cabai. Astaga. Pedas nih. Asli gitu. Iya maksudnya cabai palsu Pak. Cabai plastik masa ya. Oke. Ini kayaknya harusnya dikit aja deh. Soalnya cabai asli. Terus. Disini juga ada tiampel Pak. Nah. Rembel lo. Boleh deh satu gue. Nah bagi yang mau makan disini. Disamping tuh disediain kursi. Tuh disitu. Kita duduk kesana yuk. Bentar. Dia peyek dulu. Ini ada peyek kacang. Misalnya minumnya ini nih. Ya. Minum lu kan di. Gala nih kobokan. Nah gue dikasih tau sama bapaknya. Biasanya kalau orang makan disini. Yang jadi mejanya tuh kursi ini. Nah kita duduknya di. Batak. Iya. Santuy banget gue. Iya. Lawak. Jadi disini. Kalian disiapin juga kobokan. Gitu. Ada sabun cuci tangan juga. Gitu. Jadi bener-bener komplit nih. Ada kayak ya di. Resto warung makan ya. Tapi suasananya di pinggir jalan aja. Bener-bener. Ngeplok di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini. Terus ini ada este manis juga. Bisa dipesen. Ini bapaknya buat gimana este manis? Ini mobilnya juga. Puset. Oke mantap. Langsung aja nih kita cobain. Bebek. Hitam. Asli. Nyong. Bar-bar kuy. Berlidik. Bumbunya. Enak juga ya bumbunya. Ini sambel nih. Sambel ya. Sambel ya. Biasanya kalo gue makan bebek ya. Di Jawa Timur, di Surabaya atau enggak Gue belum pernah ke Madura sih sejujurnya Itu tuh bisnya pandas banget Dan dia tuh cuma dikasihnya dikit Pansan aja ya, 100% cabai rawit Wah Bener kan? Bener kan? Pedas Dipakai dikit aja langsung Oke, kita komenin dulu bumbunya Bumbunya agak kering Soalnya kalau gue makan di Jawa Timur kan merepet-merepet Madura tuh Bumbu hitamnya tuh biasanya lebih halus Terus lebih basah, lebih berminyak Ini tuh lebih kering Bahan-bahannya sih sama aja Tadi gue tanya bapaknya juga Ini kurang lebih kayak yang di kampung dia lah resepnya Tentunya pake seret Pake lengkuas juga lah Bumbu-bumbu dasar lah cuma Warnanya tuh bisa jadi gelap kayak gini Karena dia tuh digongso lama, dimasak lama Dan pake air kelapa Jadi ini gurih Pedas, sedikit doang pedasnya Sama kayak ada rasa manis-manis kelapanya Mantep Jadi gak pake santan ya Bukan santan, air kelapanya Nah Dan ini bebeknya juga udah tidak bau Udah bersih Lihat tuh Saya pikirnya agak kurang empuk dikit Bumbu-bumbu dasarnya enak Terus ini juga ada Ini hati ya Hati empelah ya Ini hati empelah Lihat nih, oh ternyata dia tuh pake cabai rawitnya ada yang hijau Tuh kelihatan Sama yang cabai rawit merah Apakah aku akan menyesal ini? Kayaknya gue nyesal sih Gak apa-apa deh Pada suatu oleh Weh, pembalap Jadi bagi teman-teman nih Yang lewatin daerah lebak bulus Jalan lebak bulus Cobain deh Karena cepet ya kan Soalnya langsung siap saji Terus harganya juga Kayaknya gak terlalu mahal ya Berapa sih kak? 19 Wah Murah ya mas ya Murah loh untuk ukuran bebek loh 19 ribu udah sama nasi Segunung Bebek Ya kan Peyek sama rempeloh Harganya beda lagi ya Dan disini tuh yang bikin spesial adalah Sambal dan bumbu hitam Maduranya yang sedikit berbeda Karena dia lebih kering ya Dibandingkan bumbu yang lain ya Jadi lebih mendok gitu Rasa lebih gurih Lebih asil Kalau gue sih Kalau misalnya gue laut lagi sini lagi sih Mau sih Gue beli lagi Jadi Teman-teman jangan lupa juga beli Di daerah Cibugur Ada tadi kan Di Brawijaya ya Terus di BSD Sama di Lebakbulu sini Pas banget Ini nih Carrefour Itu puteran tuh Puteran Dekat Citos Yang perempatan Mau ke Fatmawati Mobilnya langsung ada Di pinggir jalan Sekarang jadi sampai Itu vlog gue kali ini Jangan lupa di like Comment Share and subscribe Dan cek Instagram gue Yang gila ada Untuk rekomendasi Kuliner lainnya Jadi sampai ketemu di Aduh Tanganku gatel Pedas Panas Di video selanjutnya See you in the next vlog Bye Bye